Pemirsa beralih ke informasi lain, Papua memiliki banyak sekali destinasi wisata pantai dengan keindahannya yang sangat memukau mata, salah satunya Pantai Nabire. Seperti apa pesona Pantai Nabire? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Pemirsa, saat ini kita akan mengajak Pemirsa untuk berkunjung ke salah satu pantai yang ada di Papua. Ya, Pantai Nabire. Pantai Nabire atau yang dahulu lebih dikenal dengan nama Pantai Mab merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Nabire, Papua, tepatnya di Kelurahan Mogol, Distrik Nabire. Pantai Nabire yang berlokasi dekat dengan areal hanggar pesawat maskapai perintis milik misionaris Mab berada tepat di ujung landasan Bandara Nabire. Pantai Mab atau yang lebih dikenal saat ini dengan nama Pantai Nabire terletak kurang lebih 400 meter dari pusat kota Nabire. Guna mengantisipasi abrasi pantai yang saat itu sangat mengkhawatirkan ketika musim ombak karena air lautnya yang dapat mencapai jalan raya di sekitar pantai sehingga pemerintah membuat talut untuk mencegah semakin meluasnya abrasi tersebut. Kini Pantai Nabire lebih banyak mengalami perubahan sejak direpati pada tahun 2009. Dengan kondisi saat ini, Pantai Nabire semakin indah dalam penataan dan peruntukannya sebagai tempat rekreasi dan santai bagi keluarga. Setiap sore kita akan banyak jumpai keluarga-keluarga yang bersantai sambil menikmati indahnya laut. Aneka jajanan pun tersedia loh bagi para pengunjung. Salah satu pengunjung di Pantai Nabire, Ibu Kris berharap ke depan perlu ada perhatian serius dari dinas terkait dalam pengelolaan Pantai Nabire. Harapan kami untuk pemerintah daerah supaya pemerintah lebih meningkatkan lagi terutama masalah kebersihan supaya diperhatikan supaya ke depannya nanti semakin banyak yang datang untuk berkunjung ke tempat ini. Bisa memasukkan pendapatan untuk daerah Pantai Nabire ini. Selain itu, salah satu pedagang di Pantai Nabire berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan segi kenyamanan bagi para pengunjung serta keamanannya. Di sini khususnya pedagang Kajima inginnya di sini aman dan nyaman supaya dikunjungi banyak pengunjung datang ke sini. Karena selama ini kurang perhatian terhadap pemerintah, bahkan keamanan pun kurang terjamin di sini. Bahkan kita di sini untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat di sini sudah cukup sebenarnya. Tapi gangguan-gangguan sering terjadi kami alami di sini. Karena apa ya, dulunya waktu kita berdomisi di sini pertama kali keamanan ada, akhir-akhir ini tidak ada keamanan. Bahkan banyak di sini terjadi gangguan-gangguan seperti orang-orang mabuk khususnya itu kan. Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius bagi Pantai Nabire. Sehingga kelak dapat menarik perhatian tidak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara. Sehingga memberikan income bagi pemerintah daerah. Jadi bagi Anda yang ke Nabire, jangan lupa mampir di Pantai Nabire. Dari Nabire, Paul Karma, Ayus TV, Jayapura, memberitakan. Demikian sejumlah berita dalam Ayus Papua. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Natali Yoku. Undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.